Tahukah kamu, perwira Kamboja diharuskan bisa berbahasa Indonesia? Halo teman-teman, kembali lagi di video soal dan pembahasan Prediksi UNBKSMP 2020 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia bagian kelima Bersama saya Septiani dari Mitra Siswa Oke kita mulai dari soal nomor 41 Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah Bunga tabe buya yang sedang mekar di Surabaya Ramai titik-titik warganet karena keindahannya mirip dengan bunga sakura di Jepang Oke, jadi disini ada perbincangan, perbincangkan, diperbincangkan, dan memperbincangkan Kalau kita coba satu-satu, karena disini subjeknya merupakan bunga tabe buya Yang sedang mekar di Surabaya ramai Berarti ini kita cari kata kerja Objeknya adalah warganet Nah yang cocok disini, ini merupakan kalimat pasif Jadi yang lebih cocok adalah diperbincangkan Bunga tabe buya yang sedang mekar di Surabaya ramai diperbincangkan warganet Gak cocok kalau kita masukin perbincangkan warganet Atau bunga tabe buya yang mekar di Surabaya ramai perbincangkan warganet Oh itu gak mungkin lagi Atau bunga tabe buya yang sedang mekar di Surabaya ramai memperbincangkan warganet Nah itu juga gak cocok Jadi yang pas jawabannya adalah C, diperbincangkan Soal nomor 42 Kata menonton pada kalimat tersebut tidak tepat Kata yang seharusnya digunakan adalah Kata menonton Kelompok kami diminta menonton pertumbuhan bibit pohon tomat yang ada di taman sekolah Menonton ini tidak tepat, kenapa? Karena tidak sesuai dengan konteks perbincangan yaitu pertumbuhan bibit pohon tomat Pertumbuhan bibit pohon tomat masa ditonton Kalau menonton itu biasanya untuk menonton televisi, menonton konser, seperti itu Kalau untuk pertumbuhan bibit tomat Itu cocoknya adalah melihat, mengamati, meneliti, mencermati Mengamati yang paling tepat Jadi kelompok kami diminta mengamati pertumbuhan bibit pohon tomat yang ada di taman sekolah Sesuai dengan konteksnya Oke, pertanyaan selanjutnya Nomor 43 Perberikan kata derajat pada paragraf tersebut adalah Minuman manis ternyata lebih berbahaya dibandingkan dengan makanan yang mengandung gula alami sebagai pemicu penyakit diabetes tipe 2 Penelitian yang dilakukan tim dari rumah sakit di Kanada menemukan bahwa minuman manis mengandung fructosa lebih berbahaya Karena efeknya pada derajat gula dalam darah Fructosa merupakan gula alami yang terdapat dalam makanan Misalnya buah, sayuran, dan madu Oke, derajat disini Tidak tepat, kurang tepat Kenapa? Karena biasanya untuk senyawa-senyawa Gula, vitamin, fructosa Seperti itu biasanya menggunakan kata kadar Oke, jadi Karena efeknya pada kadar gula dalam darah Menunjukkan konsentrasi Ukuran konsentrasi Jadi yang lebih tepat adalah kadar Kalau berat, itu lebih ke berat bobot Kalau tingkat, juga kurang tepat dengan konteks gula disini Begitu juga ukuran Kurang tepat konteksnya untuk gula disini Kita pilih jawaban A Kadar gula dalam darah Nomor 44 Perbaikan kalimat tersebut Agar menjadi kalimat efektif Adalah Menurut berita di media masa Kereta Joglo Somarkerto Mungkin akan segera beroperasi Pada tanggal 1 Desember 2018 Mungkin akan segera Oke, ini kurang efektif ya Mungkin akan segera Jadi kita akan pilih salah satu Di antara ketiga kata ini Kita langsung lihat aja di pilihan A Kereta Joglo Somarkerto Mungkin akan segera beroperasi Pada tanggal 1 Desember Oke, masih ada kata Mungkin akan segera Nah, ini masih kurang efektif Menurut berita di media masa Kereta Joglo Somarkerto Akan beroperasi Pada tanggal 1 Desember 2018 Ini bisa tepat jawabannya Tapi kita cek dulu jawaban yang lain Menurut berita di media masa Kereta Joglo Somarkerto Mungkin segera Beroperasi Pada tanggal 1 Desember Oke Kalau sebuah media masa Menyatakan dengan kata mungkin Nah, itu kurang tepat juga ya Jadi, nggak sesuai konteksnya Kereta Joglo Somarkerto Mungkin segera beroperasi Mungkin segera beroperasi Pada tanggal 1 Desember Menurut berita di media masa Nah, ini sama kayak Pilihan C tadi Kurang tepat Jadi, kita pilih pilihan yang B Menurut berita di media masa Kereta Joglo Somarkerto Akan beroperasi pada tanggal 1 Desember 2018 Jadi, kata mungkin Dan Kata mungkin Dan segera ini Kita hilangkan Menjadi kalimat yang lebih efektif Soal nomor 45 Alasan kalimat tersebut tidak efektif Adalah Alasan Berarti kenapa nih kalimat ini nggak efektif Kita coba Menjadikan permasalahan ini sulit dicari jalan keluarnya Oke, dari satu kalimat ini Apa informasi yang bisa kita dapat? Menjadikan permasalahan ini sulit dicari jalan keluarnya Apa yang menjadikan permasalahan ini sulit dicari? Oke, apa? Kita tidak bisa menjawab kata apa Berarti antara objek atau subjek yang tidak ada di dalam kalimat ini Gitu Harusnya sebuah kalimat itu ada subjek Subjek berarti apa atau siapa yang melakukan Disini menjadikan permasalahan ini Nah disini berposisi sebagai Predikat Atau kata kerja Sulit dicari jalan keluarnya Ini keterangan kalimat Keterangan yang menerangkan predikat Yang paling penting disini adalah unsur subjek Apa yang menjadikan permasalahan ini sulit dicari jalan keluarnya Jadi ini ketidakadaan unsur subjek Dalam kalimat tersebut Sehingga kalimat tersebut menjadi tidak efektif Jadi kita dapat jawaban yang A Tidak terdapat unsur subjek kalimat Gitu Soal nomor 46 Konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah Konjungsi Konjungsi itu merupakan kata penghubung Jadi yang menghubungkan antara kalimat satu Dengan kalimat yang lainnya Kata penghubung disini kita coba cocokkan dengan teksnya Pemerintah memutuskan untuk mengimpor 100 ribu ton jagung hingga akhir 2018 Jagung tersebut rencananya akan masuk ke negeri paling lama pada 20 November 2018 Titik-titik Hingga kini belum ada pengumuman jumlah total yang masuk ke dalam negeri Kita coba cek Berarti disini ada perbandingan Biasanya kalau tidak sebaliknya Dia Kata penghubungnya adalah tetapi Kita coba cocokkan Sebaliknya Hingga kini belum ada pengumuman jumlah total yang masuk Oke ini kurang pas Kemudian Hingga kini belum ada pengumuman jumlah total yang masuk ke dalam negeri Ini juga tidak pas Akan tetapi Hingga kini belum ada pengumuman jumlah total yang masuk ke dalam negeri Akan tetapi disini sesuai dengan konteks kalimat titik-titik disini Kalau dengan demikian hingga kini belum ada pengumuman jumlah total Nah dengan demikian itu juga tidak pas Karena biasanya dengan demikian itu mengimpulkan sesuatu Jadi untuk titik-titik yang pertama yang cocok adalah bagian C Akan tetapi Kita coba ke titik-titik yang kedua Akan tetapi hingga kini belum ada pengumuman jumlah total yang masuk ke dalam negeri Titik-titik Pihak Perumblok akan melakukan perhitungan secara pasti jumlah kebutuhan dalam negeri dan kebutuhan impor Kalau kita masukin ke bagian C Karena bagian C tadi sudah tepat Oleh karena itu Oleh karena itu Pihak Perumblok akan melakukan perhitungan secara pasti jumlah kebutuhan dalam negeri Jadi ternyata yang tepat memang bagian yang C Oleh karena itu biasanya digunakan untuk hasil akhir atau simpulan dari teks Soal nomor 47 Perbaikan ejaan pada kata-kata yang bercetak tebal adalah Oke kata yang bercetak tebal disini ada riset Ilmuwan Area dan instrumen Oke untuk penulisan kata riset Itu sudah benar ya riset Bukan malah riset ini yang salah Oke Ilmuwan Nah ilmuwan disini Seharusnya penulisan kata ilmuwan yang tepat Adalah Seperti berikut Karena ilmu Ditambah kata wan Penambahan wan Maka menjadi ilmuwan Seseorang yang berilmu Kemudian area Penulisan area sini sudah tepat Bukan areal Kemudian instrumen juga sudah tepat Tidak menggunakan S Jadi jawabannya yang B Harusnya ilmuwan Oke selanjutnya soal nomor 48 Perbaikan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut adalah Bawakan Pisang Jeruk Dan mangga Besok pagi Oke disini Penggunaan yang pertama Penggunaan tanda baca titik 2 Titik 2 disini kurang tepat Kenapa? Karena biasanya titik 2 ini digunakan untuk pemerincian 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 Tapi dalam suatu kalimat yang utuh Yang lengkap gitu Misalkan Bahan-bahan yang digunakan Untuk membuat bolu Titik 2 Bentegah Tepung Telur Coklat Titik Nah disitu ada pemerincian yang tidak diikuti oleh kata lain Dalam kalimat yang lengkap Oke untuk penulisan koma disini Pisang Jeruk Dan mangga Besok pagi Seharusnya Kata koma disini adalah sebelum kata Tanda baca koma adalah sebelum kata dan Oke Tanda baca koma harusnya sebelum kata dan Gitu Jadi harusnya Bawakan 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 pisang Koma Nah tanda Tadi titik 2 yang ada setelah kata bawakan itu dihapus Bawakan pisang Koma Jeruk Koma Baru kita masukkan kata dan Mangga Dan setelah kata mangga ini tidak perlu lagi ada koma Langsung Besok pagi Besok pagi Oke Bawakan pisang Koma Dua yang ada di belakang ini Tidak pas ya Soal nomor 49 Perbaikan ejaan kalimat tersebut adalah Disini ada kata Buku yang ditulis Hans Tandra berjudul dari diabetes menuju ginjal Kita coba Buat perubahannya Perbaikannya Oke Buku Karena ini kalimat pertama Kata pertama dalam kalimat Maka Huruf B disini harus kapital Berarti disini betul ya Buku yang ditulis Yang ditulis Nah ini tidak kapital Hans Tandra Hans Tandra Ini merupakan nama seseorang Maka harus diawali dengan huruf kapital Hans Tandra Berjudul Berjudul sudah betul Tanpa huruf kapital Dari diabetes menuju ginjal Oke Kata dari disini Harusnya penulisan dari itu Diawali dengan huruf kecil Tapi karena dari disini Merupakan judul buku Judul buku Nah satu kelengkapan ini Merupakan judul buku Maka judul buku ini Harus ditulis Dengan Diawali huruf kapital semuanya Dari diabetes Menuju Ginjal Oke Titik Nah jadi ini perbaikan yang tepat Untuk kalimat di atas Buku yang ditulis Hans Tandra Berjudul Dari diabetes Menuju ginjal Jadi kalau kita cari jawabannya yang tepat disini Yaitu yang D Buku yang ditulis Hans Tandra Berjudul Dari diabetes Menuju ginjal Pilihan D Kenapa Pilihan yang A Salah Karena kata dari disini Tidak diawali dengan huruf kapital Mengapa yang bagian B Salah Karena menujunya Juga tidak diawali dengan huruf kapital Dan kenapa yang C Salah Dari disini Juga tidak menggunakan huruf kapital Jadi kita tetap Pilih yang D Sampai di nomor terakhir Soal nomor 50 Penulisan nama lembaga Pada kalimat tersebut Tidak tepat Karena Nama lembaga disini Ada di Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Atau KPK Bekerja sama dengan penerbit Untuk menerbitkan buku Di antara pilihan Yang bertema Anti korupsi Oke Kenapa disini salah Seharusnya Dalam penulisan lembaga Sudah benar ya Diawali dengan huruf kapital KP Dan K Disini diawali huruf kapital Terutama untuk Kalimat-kalimat Yang disingkat Seperti ini KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Nah Karena disini Menunjukkan nama Sebuah lembaga Maka penulisannya Seharusnya Tidak bercetak Miring Tidak bercetak Miring Mengapa Kalau disini ada Cetak miring Untuk di antara Pilihan ini Diperbolehkan Mengapa Karena ini merupakan Judul buku Penulisan cetak miring Boleh digunakan Untuk judul buku Untuk bahasa asing Kata asing Kata serapan Oh sorry Bukan kata serapan Kata asing Misalkan Penulisan bahasa Inggris Di dalam kalimat Nah itu baru Kita cetak miring Sedangkan Untuk komisi Pemberantasan korupsi ini Tidak dicetak miring Seharusnya Karena mereka Merujuk Kepada sebuah Lembaga Kalau kita cari alasannya Yang A Menunjukkan Lembaga negara Ya Menunjukkan Nama diri Tidak Bukan merupakan Judul karya ilmiah Bukan merupakan Ungkapan asing Nah oke Jadi jawaban yang tepat Itu jawaban yang A Dan B C Juga D Ini juga Menunjukkan Nama diri Pada bagian B Nah ini juga Tidak boleh Dicetak miring Kalau untuk Judul karya ilmiah Dan ungkapan asing Itu boleh Dicetak miring Seharusnya Dicetak miring Oke Sekian Untuk Video Pembahasan Soal UNBK SMP Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia Semoga bermanfaat Terima kasih Kalau teman-teman Merasa terbantu Dengan video ini Silahkan like Share And subscribe Jangan lupa Menonton video Video lainnya Mita Siswa Dare to bring Grab the future